Selamat menikmati kecelakaan ini bagaimana kejadiannya kok bisa di sekelas labirsa bisa ada seperti ini kebetulan saat itu ada grand opening itu ada lubang mendrin di bawah air yang tutupnya lagi kita dalam perbaikan nah kebetulan adik ini main bercanda dengan kawan-kawannya sambil masukkan tangannya dan akhirnya tersedot lah seperti itu pak tapi menurut ngakon adik ini mereka sudah permisi bisa gak berenang disini seharusnya Piala Bersa kan melarang tapi mereka ternyata dibenarkan bermain disitu itulah karena kondisi orang ramai kita juga kurang kontrol disitu dalam posisi grand opening bisa masuk semuanya kami pun juga tetap kontrol dari seluruh area tapi ya terjadi seperti ini kami pun juga untungnya responnya cepat kita bisa tahu gitu kan dari tahunya si adik ini apa dapat insin seperti ini dari mana pak? kita kan kontrol pak ada petugas labgannya yang kontrol disitu kita melihat adiknya ini juga teman-temannya itu minta tolong dengan minta tolong dengan petugas yang lalu kami menyampiri lalu kita tolong seperti itu pak jadi tanggung jawabnya kepada adik ini setelah insinian ini apa pak? ya kita urus semuanya sampai selesai kan seperti itu pak kita cover ke depannya bagaimana ini keamanan safety-nya? dengan kejadian seperti ini kita ada evaluasi sudah kita berbagi semuanya dan kita jamin ke depannya tidak ada lagi kejadian seperti ini dengan bapak apa pak? dengan pak agam pak pak apa? pak agam pak agam sebagainya posisinya sebagai apa? kita sebagai trainer dan safety disini pak kebetulan kami dari pekan baru untuk training disini awal kejadiannya gimana sebetulnya saat mengapain saat berenang-berenang ya? jadi masuk tangannya pak bisa seperti ini kenapa? sebelumnya tidak ada diperingati pengelolaan disitu jangan kesitu gitu ada berapa orang yang berenang saat itu nih? tiga ada tiga ya? jadi kawan yang dua lagi enggak apa? yang dua lagi membantu aku mencet saya tangannya yang masuk ke dalamnya? hari itu kami bersama keluarga memang ada undangan di tangan jadi kami masuk sama keluarga ke dalam semua jadi itu ada pas ada undangan atas peristiwa ini insiden ini apa harapannya kepada Labersawu? biar lebih bagus aja pengawasan sama wahana-wahananya itu aja sih papanya pak pelajarannya biar lebih dibaguskan insiden yang ada di Labersawu? terima kasih harapannya ya lebih hati-hati lagi tingkatkan penjagaan lakukan koordinasi dengan kita BBBD dan kalau memang mau ditingkatkan lagi ke posar ada kita posar sekarang di Haji Batah sehingga apa-apa yang dibutuhkan baik pelatihan penjaga kolamnya atau hal-hal yang dibutuhkan keduanya koordinasi jadi sekali lagi tolong ditingkatkan pelayanan dan penjagaan terhadap keamanan dan keselamatan dari pengunjung itu saja dengan apa pak? dengan batubara saya batubara pak